Pemerintah Kota Malang bersama komunitas Malang Thais Club atau MTC menyalurkan bantuan secara langsung ke posko bantuan yang berada di kantor kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Bantuan tersebut berupa beberapa paket sembako seperti beras, susu, gula, mie instan, minyak goreng, hingga telur. Selain itu, Pemkot Malang juga menyalurkan bantuan untuk kebutuhan pengungsi seperti selimut hingga pakaian untuk anak-anak hingga dewasa. Wali Kota Malang, Suti Haji mengatakan, semua bantuan tersebut merupakan hasil galang dana yang digelar MTC dan juga OJK. Suti Haji juga berjanji akan kembali menyalurkan bantuan hasil dari penggalangan dana dari ASN yang dikumpulkan oleh Basnas Kota Malang. Ia menyebut ada dana 150 juta rupiah. Hasil penggalangan dana tersebut yang nantinya akan dibelanjakan kebutuhan untuk pengungsi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan inventarisasi kebutuhan pengungsi erupsi Gunung Semeru seperti pakaian dalam anak, pembalut, pakaian dewasa dan anak-anak, serta kebutuhan air bersih. Siska Angelina, Nyumalang Pos, melaporkan. Namun jual Kota Malang, S 52,000 rupiah, pakaian dewasa dan anak-anak, serta kebutuhan air bersih. Jual. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati